Jadi hari ini saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa tahu penitipan yang recommended itu seperti apa. Terima kasih telah menonton! Yang biasa digunakan untuk menggromming, ada water heater, ada rak untuk mencuci, oke ini ada antrian pasien yang mau dimandikan, oke ini persediaan kandang individual, kandang kecil-kecil. Ini salah satu kandang yang biasa digunakan untuk penitipan kuci, ini pasirnya dia menggunakan disposable atau yang langsung buang sekali pakai. Minuman digunakan yang dijepitkan di dinding kandang kelebihannya adalah tidak mudah tumpah atau diceker-ceker atau tidak mudah dijatuhkan. Halo sahabat-sahabat, alhamdulillah ini kita sudah sampai di salah satu penitipan hewan yang ada di Banyuwangi. Ini saya sedang berada di House of Niko atau Banyuwangi Keturi atau Alam Jaya Petson. Kepunyaan C.C. Yohana. Seperti apa, lihat screeningnya, kita sedang berada di sini. Nah ini salah satu, kenapa di sini akan saya jadikan sebagai contoh penitipan yang recommended. Karena di sini saya melihat tingkat kebersihan, tingkat kepadatan, kenyamanan, kebersihan, keamanan. Di sini adalah salah satu yang bisa dijadikan contoh. Jadi nanti seperti apakah sebaiknya kita memilih penitipan kucing yang aman, sehat, nyaman, selama liburan. Sima terus videonya. Oke, sahabat-sahabat, wal. Halo, jadi pertama yang harus kita cek ketika kita datang ke penitipan adalah kondisi secara umum lingkungan. Kondisi secara umum lingkungan haruslah tidak berbau. Itu yang pertama. Jika berbau, wow, itu kita harus lebih detil melihatnya. Jadi tidak berbau, bersih, tidak lengket lantainya, pencahayaan, dan sirkulasi udara harus bagus. Ini salah satu contoh kandang, ini siapa namanya? Moza. Ya. Nah, pasir, bak pasir ini kita tidak melihat adanya jelemret-jelemret di bak pasirnya. Ini menandakan bahwa pembersihan bak pasir dilakukan secara rutin, ya. Jangan memilih penitipan yang bak pasirnya jelemret-jelemret, kotoran, urin, pasir, dan fesis. Itu menandakan bahwa pembersihan bak pasir tidak dilakukan setiap hari. Yang kedua, lihat alas kandang. Di alas kandang ini, nah, dia sangat bersih. Tidak ada urin yang jatuh, pasir, tidak ada fesis, tidak ada rambut. Jadi ini menunjukkan bahwa kebersihan kandang dijaga dalam pantauan yang baik. Atau dilakukan pembersihan minimal satu kali sehari. Luar biasa. Untuk tempat minum, jangan sampai kita memilih penitipan yang disini banyak bolotnya atau banyak kotorannya. Serta ada pasir atau kotoran di dalam air. Ini mengindikasikan bahwa tempat minum dibersihkan setiap hari atau bahkan dua kali sehari. Tapi jika ada sisa, ingus, air mata, dan bolot-bolot yang ada di tepi, itu jelas tidak recommended. Lalu kita cek juga tempat makan. Nah, tempat makan disini sangat bersih. Jangan memilih penitipan hewan atau penitipan kucing yang tempat makannya saja kotor, belepotan, tidak pernah dicuci. Karena prinsipnya penularan penyakit atau munculnya penyakit yang pertama dari kotornya bak pasir. Yang kedua, penularan melalui tempat makan dan tempat minum. Oke, dari kandangnya Moza ini kita bisa belajar tentang bagaimana memilih penitipan yang sehat dari sisi kandang. Bak pasir, tempat minum, tempat makan, serta alas kandang selalu bersih. Dan ketika kita lihat ekspresi Moza, dia menunjukkan kondisi yang santai. Mata tidak belepotan, dan dia enjoy-enjoy saja. Mari kita lanjutkan. Untuk kandang Kenokdon, kita bisa belajar dari sini. Ini seekor induk dan tiga ekor anaknya. Kita lihat bak pasirnya dia bersih. Lantainya juga bersih, pencahayaan sangat bagus. Ini ketiga anaknya. Tempat minum tinggi sekali. Ini ditujukan untuk induknya. Untuk makanan dibedakan. Yang itu, yang biru untuk induk menggunakan Royal Canin Pro Queen. Sedangkan yang hijau ini untuk anak menggunakan Baby Can. Bersih sekali tempat makan dan tempat minumnya. Termasuk juga lantai. Idealnya, penitipan kucing itu ada ruangan untuk free room. Yakni ruangan di mana kucing bisa bermain, berlari, lompat-lompat, broming, dan berantem kecil. Nah, ini adalah salah satu bentuk penitipan di satu ruangan yang sudah dilengkapi dengan ruangan bermain. Yang menjadi catatan adalah, jika berada di ruangan ini, sebaiknya kita memilih ruangan yang semua kucing yang ada di sini sudah divaksin dan sudah diberikan obat anti kutu. Itu bisa mengantisipasi terjadinya penularan penyakit, baik itu virus maupun parasitik. Jadi, yang harus kita cek adalah bak pasir, tempat makan, tempat minum, dan di ruangan ini sama sekali tidak berbau. Saya seperti tidak berada di ruangan yang di sini ada lebih dari 5 ekor kucing. Untuk yang free room, kita lihat bak pasirnya. Bak pasir tersedia dan bersih. Untuk makanan pun sama. Ini makanan yang diberikan untuk kucing-kucing yang di free room. Jenis makanannya sama, menggunakan Royal Canin Keaton untuk kucing-kucing semua. Saya ucapkan terima kasih kepada syarat-syatwa semua yang telah subscribe channel youtube saya. Ada beberapa poin yang penting saat kita memilih penitipan kucing. Jadi, penitipan kucing itu dia proaktif atau dia bersedia menghubungi kita tentang keadaan kucingnya atau rajin update kondisi kucing. Yang kedua, kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan kepedulian. Kelima poin ini kita tidak boleh, tidak ada. Yang pertama, kita harus mencari penitipan kucing yang proaktif. Artinya, kita bisa kapan aja tanya bagaimana progres atau kondisi kucing kita atau bagaimana jika terjadi sesuatu akan bergerak menabari dan mengambil tindakan dengan seizin kita. Yang kedua adalah kebersihan. Kebersihan adalah mutlak bagi seseorang yang membuka layanan penitipan kucing. Jelas kita tidak mau menitipan kucing kita, menitipan yang kotor. Yang kedua, keamanan. Keamanan, kita cari penitipan kucing yang dia pintunya tertutup dengan aman, ada tralis, ada CCTV, sehingga kita bisa tahu nih jika ada animal abuse, penelantaran, atau mungkin kucing lepas. Jadi, kita bisa tahu apa itu dicuri atau dia memang lepas. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh cat lover setelah mengambil kucing dari menitipan? Yang pertama adalah, memeriksa kondisi kucing ketika masuk beratnya berapa, ketika kita ambil beratnya berapa. Jika ada penurunan, harus kita evaluasi. Yang kedua adalah, segera kontrolkan ke dokter hewan terhadap kemungkinan-kemungkinan penularan penyakit. Seperti kutu atau kejalanan tidak memakan, muntah, diare, ngiler, congek, ingus, belek, dan lain-lain. Yang ketiga, kita memberikan support mukrisi yang terbaik. Bisa menggunakan mutribus gel, royal canin recovery, royal canin winning, sayang-sayang adik, sayang-sayang idik, dan lain-lain. Untuk top up kondisi. Yang keempat, pastikan kandang yang ada di rumah kita sudah dalam keadaan siap, bersih, hangat, nyaman, sudah buang jika ada sisa makanan atau kotoran, harus dalam keadaan bersih. Yang kelima adalah, pantau sesering mungkin progres dari kucing kita pasca penitipan. Jadi biasanya, kucing yang habis dititipkan itu biasanya stres. Napsu makan turun, berat badan turun, dia lebih kumal. Dan biasanya ada masalah lainnya. Jangan menunda-nunda jika ditemukan masalah. Segera konsultasikan kepada pemilik penitipan progres 2-3 hari sebelum pulang dan langsung hubungi dokter hewan terhadap kondisi yang ada. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, saya harapkan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!